Kenalin nama saya Hotman Paris Teman-teman, sistem pemilihan di Indonesia itu adalah pemilu Pemilu pemilihan umum Presiden, gubernur, semua pake pemilu Tapi itu gak berlaku di semua tempat Misalnya di pemilihan ketua kelas anak SD Karena kalo pake pemilu, pasti ada kampanyenya Ini bayangin anak SD kampanye ya Saya, Gempi Kalo saya terpilih menjadi ketua kelas-kelas 2B Saya akan mensubsidi coki-coki Kalo saya terpilih Bagi teman-teman yang sakit Tidak saya bawa ke UKS Langsung berobat ke Singapura Orang kaya Ada paslon yang bandel, yang anak bandel nih Nyalon juga Kenalin Nama saya Rafatar Bandel kan, bandel Bapak Esrin masuk Alambetura kan Kalau saya terpilih Kita serang SD swasta Kita curi mainannya Kita jajan di kantinnya Bayar di kantin kita Kita pipis di kamar mandinya Ceboknya di kantin kita Dan teman-teman kalo seandainya ada pemilu Seharusnya ada bawah selu Iya kan Seharusnya ada bawah selu untuk Menghindari kampanye-kampanye gelap gitu Kayak money politik nanti Di bawah meja na SD Dikasih sembako gitu Sama stiker Jangan lupa pilih gempi Untuk info lebih lanjut Cek Instagram Gisel Apa lagi? Kampanye gelap Penyebaran hoax Nanti tim Rafatar nyebar hoax gitu Jangan pilih gempi Semalam dia berak celana Tim gemping ngebalas Nyebarin hoax Eh jangan pilih Rafatar Rafatar gak bisa bedain Mana mama, mana bapak Dua-dua dipanggil uum Dan teman-teman Mamaku Ya Allah mamaku Mak, aku gara-gara dapet tema pemimpin Aku nanya sama mamaku Mak, menurut mama Pemimpin itu apa? Pemimpin itu presiden Udah mak? Udah katanya Allah cuman presiden Bapak Kapolri juga pemimpin loh Dia polisi Bukan presiden Mak, kapten tim bola Itu pun presiden loh mak Eh, ya Allah Maaf, maaf, maaf Kapten Kapten tim bola Itu pemimpin loh mak Itu pemain bola Gak ada pemain bola Bagi-bagi sepeda katanya Gitu Dan kemarin mamaku nonton berita Mamaku nonton berita Pemimpin upacara 17 Agustus Di Medan jatuh pingsan Dia ngomong sama aku Guh Presiden kita pingsan Gupin sama mamaku Memang ya Allah Maaf, maaf, maaf Maaf, maaf, maaf Saya Rizky Teguh Terima kasih Boleh tepuk tangan sekali lagi Buat Rizky Teguh Kita langsung dengar komentar Dewajur yang pertama Silahkan Pak De Indro Ya, Riztech Iya Pak De Iya Dari pertama keren banget lu Ngerasa percaya diri lu Bagus banget Tadi dari pertama Terus santai Relax Walaupun sebetulnya juga Masih kurang rapat menurut aku Tapi kamu santai banget Relax banget Keren Sampai pada Di tengah Di tengah itu tadi Apa sih Kapten 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 Itu bola Itu segala macam Wah itu Dan akhirnya pas kamu bilang yang Itu presiden Ada kesalahan presiden Maaf, maaf, maaf Tapi itu masih oke Masih lucu Tapi terus sampai ke belakang Pas kamu juga Aku yakin itu kamu mikir Yang bilang Makmu go Itu benerkah Dari pertama dibilang gitu Enggak Enggak kan Kemudian keluar begitu saja Karena kamu berusaha Menguasai dirimu Ya kan Itu hal-hal kayak gitu Terus kamu sadari juga Kamu sadari Aduh maaf, maaf, maaf Itu udah di luar rencana semua kan Seperti itu Itu aja sih Harus diperbaiki Mudah-mudahan kamu bisa lolos ini Dan kamu bisa lebih Kompetitif lagi Oke Yuk Terima kasih Terima kasih Pak Ade Panji silahkan Panji Ya Masukannya TvLOSnya sih Udah bukan teknis ya Ini burusan sih Urusan mental Dari lu tidak mengamini Kesalahan lu aja Udah kelihatan Enggak Enggak Apa istilahnya Enggak matang di panggungnya Orang kalau misalkan Salah di panggung Udah bercandain aja Terima aja Kalau lu salah gitu Lu malah Maaf, maaf, maaf Abis itu Enggak jelas gitu Jadi santai aja Maksud gue Orang juga kalau ngomongan Pasti suka salah Yaudah gak apa-apa Dibercandain aja Karena ketika Kalau lu bercandain Ya malah jadi canggung gitu Malah jadi awkward Ini udah bukan urusan teknis Gue rasa Lu udah tau Memanginan lu apa Udah tau cara Deliverance seperti apa Lu udah tau Kekuatan utamanya adalah Nyokap lu Semua orang ini Udah ketika ada ngomong Mama aku Langsung Nah ini dia nyokapnya Dari cerita lucu Apalagi nih gitu Udah tau gitu Jadi sebenarnya lu ada Di posisi yang aman Hanya sayang Mental lu itu Masih ada goyang Udah itu doang aja Asal lu lebih santai Dikit aja Harusnya baik-baik aja Makanya gue selalu bilang Pertama kali kita ketemu Waktu mentoring gue bilang Ini panggung bisa intimidatif Tapi perlakukan panggung ini Kayak panggung apapun Kalau lu menilai Panggung ini lebih mewah Lebih penting Lebih besar daripada yang lain Maka dia akan mengganggu Performa lu Lu akan jadi grogi Santai aja Mau panggung di depan 30 orang 300 orang 3000 orang Samain aja Ya Thank you Terima kasih Panji Calontong silahkan Iya Rizdek Sebenarnya sama Hampir sama semuanya Sama kok Hampir sama Gimana Samanya Gimana calontong Penilaian saya Sama Udah Ada lagi dong Ada lagi dong Dijelasin Dijelasin makannya dong Nih Mental Bicara masalah mental Ada dua sisi ya Sebenarnya ya Seorang performance itu Ketika dia sudah siap Maka mentalnya Artinya dia sudah siapkan Tapi kadang-kadang Ada faktor internal Dan eksternal Yang bisa merusak Penampilannya Yang terjadi pada kamu Itu sebenarnya adalah Internal justru yang terjadi Ketika kamu Gak tahu saya mulai Sleep of tongue Kamu salah Mengucap Atau apa Penyebabnya Saya gak tahu Artinya kan dari internal Karena sebenarnya Respon Tadi semua Fine-fine aja Dari pertama Dengan melihat Gaya kamu Tapi begitu kamu Merasa Ada yang salah Dari kamu sendiri Dan kamu tidak bisa Mengantisipasi itu Akhirnya jadi Terlihat Tidak seperti yang Kamu harapkan Mudah-mudahan Kamu bisa bertahan Amin Good job Amin Terima kasih calon tong Halo Saya Rizky Teguh Teman-teman Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Youtube channel Stand Up Kompas TV Stand Up Kompas TV Let's make love Terima kasih